selamat siang semuanya selamat datang thank you for joining on time kita akan mulain this is our first training on circle so i'm hoping to do a lot more here bagi yang belum dapet link untuk workbooknya bisa silahkan download dari sini tadi saya udah kirimin email juga so again there will be a recording of this training nanti akan ada rekamannya kalian bisa nonton lagi kalau perlu sekarang bisa santai gak usah nyatet mati-matian kayak gitu alright so we're gonna get started hari ini kita akan ngobrol tentang scaling right terutama bagaimana sih artinya scale right itu sebetulnya it's actually scaling sebuah bisnis keukuran yang paling cocok untuk Anda it's very important here to remember that what's right for one person may not necessarily be right for another person in terms of scale ya jadi ukuran bisnis itu tidak semuanya apa ya tidak apa yang benar untuk satu orang belum tentu pasti benar untuk orang yang lain some people will want to have a big business will need to have a big business some people will be happy to have a smaller business as long as it's profitable depends on the person okay so we're gonna share with you the frameworks that you can look at to create a business that's scaling right for you jadi hari ini saya akan share framework yang kita gunakan untuk kalian dapat kejelasan untuk apa ya scaling sebuah bisnis ke ukuran yang tepat untuk Anda and then I'm gonna show you our roadmap as well that we use with our clients to make sure that they're working on the right next thing jadi abis ini kita akan sharing juga roadmap kita yang kita gunakan dengan clients kita untuk memastikan mereka tuh melakukan hal-hal yang tepat di setiap cycle knowing what to focus on will actually allow you to decide on that and forget about everything else and really focus on what matters kalau kita sebagai pemimpin mengetahui apa yang benar-benar prioritas kita kita akan bisa lebih fokus ke situ alright so let's get going di workbooknya tadi udah saya kasih linknya ya so let's go disini kita di halaman pertama ada yang namanya inside snapshot di inside snapshot ini should look like this ini bisa Anda gunakan untuk mencatat top 3 things apa saja yang Anda dapetin dari setiap bagian so jadi ini agenda utama kita so hari ini so we're gonna cover 4 things yang pertama scale right model itu apa and then kita akan ngomongin tentang designing your future and then kita ngeliat prinsip-prinsip apa aja yang untuk menggunakan scale right and then saya akan sharing Anda untuk mengetahui langkah berikut yang paling tepat untuk bisnis Anda itu apa so welcome Jeffrey welcome Hermanto thanks for joining today again on the chat I have put the links to our workbook if you need it okay let's go back to our slides alright so we're gonna go to our first exercise of today kita akan melakukan exercise yang pertama kita hari ini bagi yang belum pernah ikut training sama saya it's an actual workshop not just passive listening so saya pengen kalian kalau ada worksheetnya silahkan ikutin kalau tidak coret-coret di kertas juga boleh kita sekarang akan melihat apa ya 4 kemungkinan masa depan kita gitu so these are the what's called the 4 futures model so you can look at your future and so that you will know what to do next okay jadi kita sekarang pengen ada kejelasan dulu di sekarang kita ada di mana so what I'd like you to do yang saya pengen Anda lakukan disini kalau bisa tulis kira-kira kalau sekarang ini starting point kita ini untuk diri sendiri tolong tulis kira-kira revenue-nya berapa sekarang profit-nya berapa sekarang and then your cash itu ada berapa ya ini balance-nya Anda sekarang ini cash-nya I'm talking about free cash bukan not like cash that's going to be used for operations in general so I want you to put down the numbers if it's too hard just put any cash balance here oke jadi saya pengen Anda tulis 3 angka ini untuk sekarang oke revenue omset profit lalu cash what's your balance right now oke if you're done kalau udah tolong tulis di chatbox dong please tell me that you're done I will wait I can't hear you guys so I'm going to need you to type oke thanks oke nah kalau ini udah ada let's look now into the future okay so all of you have different businesses which is kind of fun that means you all have different dreams you have different goals oke sekarang kita akan melihat ke masa depan kalian nah disini kebetulan juga industri nya pada beda-beda semua jadi seru karena impiannya ada banyak-banyak so what I want you to do is do the same thing for each of these four possible futures oke nah yang pertama ini saya pengen kalian nulis what would a good when we talk about future we're also talking about three years oke jadi kita ngomongin sekitar tiga tahun ke depan so tahun 2005 I guess right what would your business look like if you've had a good three years oke bisnis anda ini akan seperti apa kalau anda tiga tahun ke depan ini adalah tiga tahun yang bagus yang untuk anda oke silahkan ditulis kira-kira pengennya omsetnya berapa profitnya berapa and then cashnya pengennya berapa alright if you're playing on the valuation then you can put your valuation as well kalau bisnis anda untuk dijual silahkan ditulis valuationnya juga oke if you're done again please type done disini kalau udah tolong ditulis done alright thank you next we're gonna look at an okay three years oke kalau oke cukup cukup oke lah gitu ya what would it look like for your business revenue profit cash valuation okay so it's pretty good tapi not as good as before tapi acceptable okay yes aspirational your targets what would you like what are your goals alright for the okay kalau udah selesai please type done as well oke cool and then now you guys probably can guess as well we're gonna go a bit lower than ideal so this is gonna be a bad three years oke yang berikutnya adalah kalau tiga tahunnya agak buruk ini kira-kira revenue-nya berapa profit berapa cash or valuation oke just so i know because we're doing the same thing bad can mean break iya if it if that's what bad means for you yes it can mean break even okay okay so when you have this number can you just type bad oke kalau udah ada selesai ini tolong tulis bad biar saya tahu ini udah selesai because the chats are all done all right thanks jeffrey others yang lain oke thank you all right um now the last one yeah so we're gonna go if it's a disaster kalau bencana terjadi di bisnis anda oke what would it look like for you revenue profit cash valuation okay when you're done type few da selesai projections nya very quickly all right thank you so what we have created here is your four features timeline jadi kita sekarang menciptakan garis masa depan kalian ini apa saja kita ada empat right kita ada yang hijau ada yang kuning ada yang merah muda and then kita ada yang merah tua kayak gini so if we say this is A B C and D ya jadi kalau kita bilangnya A, B, C, dan D I'd like you to type on the chat box okay um how which trajectory are you on right now with your business if you're doing things the way you're doing right now where do you think you're going A, B, C, or D jadi saya pengen anda tulis di chat box kira-kira berdasarkan apa yang kalian lakukan sekarang kira-kira bisnis anda ini ada di garis yang mana untuk bisa mencapai hasil yang mana di 3 tahun ke depan A B C atau D silahkan ditulis di chat all right thank you Jeffrey yang lain okay cool all right so what I wanna do to help you guys dari sini adalah I want you to think about di hari ini apa aja sih yang anda pelajari yang bisa membantu kalian untuk naik ya dari garis manapun kalian mau lainnya hingga kita bisa ke hijau and if possible kita juga pengen bisa mempercepat hasil ini terwujud gitu so ideally what you wanna achieve in 3 years you can achieve in 1 to 2 years oke jadi konteks pembelajaran hari ini yang saya inginkan untuk kalian adalah kalian mencari kira-kira oke apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita make sure hasil kita ada di hijau and then hasil yang kita pengen capai di 3 tahun itu bisa kita capai dalam waktu 2 tahun atau 1 tahun oke so I hope that's cool with you guys if we do it that way so I'm just gonna go quickly here alright so I'm gonna share with you the principles of scaling right very quickly while I explain the scale right model itself oke saya akan menjelaskan prinsipnya sampai saya jelaskan modelnya ini juga so some of you Pak Ivan mungkin dulu pernah ngeliat versi 1.0 now we have a newer version dari sini alright so the first principle that you need to remember adalah for scaling right kita harus jelas banget kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan right so we have to be clear why you wanna build your business karena kalau kita gak jelas kenapanya itu there's gonna be a lot of apa ya lack of fulfillment in your life kalau kita gak jelas kenapa sih kita melakukan apa yang kita ingin lakukan pastinya hidup kita akan terasa lebih hampa dari situnya so in order to illustrate that I'm gonna show you our model oke so jadi the scale right model is like this jadi kalau bisnis yang scaling in the right way pastinya itu ada tiga hal yang terjadi yang pertama bisnis itu punya culture yang positif oke so perkembangan di bisnisnya itu manageable supaya culturenya itu terjaga sehingga gak ada silo gak ada toxicity malah justru people enjoy doing what they're doing they're producing good work and good people want to work with you oke when you're scaling your business right as well is you're making a positive impact for your clients and the community oke and your team as well jadi kalau kita bisnisnya bisa kita scale dengan benar itu pastinya kita menghadirkan dampak positif ke bisnis kita ke komunitas kita clients kita ke employees kita juga and then obviously sebesar apapun atau sekecil apapun sebuah bisnis a good business is always growing ya kan bisnis selalu berkembang so this is the three main components of a scaling right business oke nah kalau dari sini yang kita lihat pertama tuh tadi apa sih yang menyebabkan ini terjadi nomor satu adalah kejelasan dari purpose-nya kan we need to have this clarity of purpose why are we doing what we're doing if you're not clear why you're doing this then you're gonna suffer from a lack of fulfillment in growing your business ya jadi kalau purpose-nya gak jelas fulfillment anda tuh akan turun dari bisnis kita gitu ya kita gak jelas lagi why are we doing what we're doing gitu oke so ada tiga hal utama yang harus kita bener-bener kuasai saat kita ngomongin purpose there's three things that you need to be strong at when we're talking about purpose yang pertama adalah your personal purpose jadi kita harus jelas banget life plan kita you have to be clear on your life plan oke so before we can build a good business plan you need to build a good life plan sebelum kita bisa membuat bisnis plan yang bagus kita harus punya life plan yang bagus karena tujuannya sebuah bisnis adalah membantu kita mewujudkan hidup kita yang ideal right the purpose of a business is to give us the ideal life that we want so it's not the other way around oke so that's why we're entrepreneurs we want to control things we want to create things so we need to be clear on our personal purpose and after after that you can start getting clarity on the mission of your business the business model how basically defining how what the game is that you're playing oke jadi kalau kita udah jelas tujuan hidup kita ini sebetulnya apa rencana hidup kita itu apa apa yang kita inginkan dari hidup kita kita bisa mulai mikirin bisnis seperti apa sih yang bisa mewujudkan itu sehingga kita tahu variable-variable untuk bisnis kita itu nilainya harus seperti apa sehingga menghasilkan hasil yang kita inginkan and then after that you can formulate your strategy sesudah itu kita bisa menentukan strategi kita so strategy the easy way of calling it is basically defining and communicating how we will win oke jadi strategi cara termudahnya itu adalah menentukan dan mengkomunikasikan bagaimana kita akan memenangkan permainan yang kita akan mainkan ini so that's when we talk about purpose oke so I'm gonna go quite fast on this because of our limited time the next thing would be that we need to have the right people in the right places ya jadi prinsip yang kedua kita harus memastikan kita punya orang yang tepat di posisi yang tepat jadi sesudah kita mengetahui kenapa sih kita ingin mencapai apa yang ingin kita capai kita harus mikirin siapa yang bisa bantu kita kesitu karena kalau enggak mendingan kita jadi karyawan kerja aja gitu kan kita ingin menciptakan bisnis so kita harus membentuk tim kepemimpinan disini so after we get clarity on why we're doing what we're doing then we need to be clear on who will help us build this vision because as entrepreneurs we don't want jobs we want to create jobs so we want to have a team of leaders that will help us build our dream so that means that's the next pillar which is our people or the who ya ini prinsip apa pilar kita yang kedua adalah people when you have the right people they will actually give you more energy when you have the wrong people when you don't have the right enough people you will actually have less energy ya jadi kalau kita gak punya orang-orang yang tepat atau gak cukup orang-orangnya kita itu malah akan menyedot energy dari kita tapi kalau kita bisa mendapatkan orang yang tepat dan jumlahnya juga yang sesuai orang yang tepat di posisi yang tepat kita malah bisa mendapatkan energy lebih banyak dari bisnis kita and then we move on to our third principle which is having processes for performance ya jadi prinsip yang ketiga ini adalah kita harus memiliki proses untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan ya high performance yang kita inginkan dari sini so that's our third pillar is gonna be the process okay jadi kita tahu mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan kita mengetahui siapa yang akan membantu kita dan kita juga mengetahui semua mengetahui apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan right so we need to know why we want what we want and then who do we need to help us build it and then what will we all need to do so that we can build that vision and turn it into reality okay so ah I just realized I forgot something so if we go quickly here we can see the components of people and process because I forgot to teach you people jadi kalau kita ngomongin people disini ada 3 hal utama yang jadi PR kita right so obviously kita harus bisa membangun leadership team yang kita butuhkan so apakah kalau Anda masih startup banget mungkin belum ada leader sekarang tapi you need to start thinking siapa yang mau kita grooming untuk jadi leaders who do we need to bring in what kind of people do we need to bring in at a later stage if you already have leaders you start needed to think how do we groom them for their future positions right how do we get them ready so that they can step up to be the right leaders that we want them to be lalu kalau kita sudah punya teamnya ini leadersnya sudah ada kita harus punya cara untuk memanage mereka dan mereka juga harus punya cara untuk memanage teamnya right so you wanna have a management identity management style when somebody comes to our company this is how we manage performance okay we don't manage people we manage performance and the processes of it kita gak bisa manage orang kita bisa manage performance-nya orang atau proses yang mereka gunakan and then you're gonna need to also know about leadership right so managing is about making sure people are doing the right things leading is about making sure that people want to be doing it and want to stay and want to be part of the team ya jadi kalau management adalah memastikan orang melakukan hal yang tepat leadership adalah bikin mereka merasa mereka mereka ingin melakukan itu mereka ingin tetap menjadi bagian dari team kita okay so that's the three main components of people build manage and lead when we go into process there's gonna be three main things as well that we have to do okay saat kita ngomongin proses ada tiga hal utama dari sini first of all we need to know kita harus punya proses yang akan memastikan bahwa bisnis kita kita akan menghasilkan cash right so kita ini mulain dari production-nya mulain hingga marketing-nya hingga sales-nya sampai ke collection right bagaimana kita bisa mengubah aset yang kita ciptakan ini yang kita miliki menjadi cash dari operasional so we need to have clearly mapped out processes so that we can scale and replicate how we generate cash from the assets that we have and then the next thing is we need to think about how do we manage what processes do we need to manage our profitability so yang berikutnya kita harus mikirin juga proses apa aja yang harus kita miliki untuk bisa manage profitability kita meningkatkan menurunkan expenses kita meningkatkan margins kita lalu managing cash yang kita miliki sekarang ataupun mendapatkan sumber dana dari luar right so it's going from managing our cash reducing our expenses increasing our margins and even securing funding from outside whether it's debt or equity but you're gonna need processes to make sure they are replicable and then finally once we have those processes then we're gonna need to have a bunch of workflows we're gonna need to systemize everything so that we can train people to run them so people can actually run the processes and we can manage them running these workflows okay so jadi kalau kita udah mengetahui caranya bagaimana sih kita menghasilkan cash bagaimana kita bisa managing profitability bagaimana kita building orang managing and leading people then kita pengen punya system-system in place supaya kita bisa replicate mereplikasi ini sehingga kita gak usah melakukan semua dari nol lagi right so this is basically the scale right model by having a clear process well if you don't have a clear process kalau anda gak punya proses yang jelas yang pasti anda di bisnesnya nanti gak punya predictability right if you don't have a clear process you're not gonna have predictability so if you're scaling right you're basically your business is gonna have a strong culture and it's gonna give you more energy if you're scaling right your business is gonna have a strong impact and it's gonna give you that predictability and then if you're scaling right your business is gonna have growth and it's gonna give you that fulfillment karena Anda juga membuat perbedaan. Jadi, itu adalah 3 prinsip yang saya ingin berbagi ketika dikaitkan scaling right. Jadi, saya akan langsung cepat. Saya ada 2 lagi. Jadi, yang seterusnya adalah untuk memastikan bahwa kita memiliki kesejahteraan eksekusi. Jadi, kadang-kadang orang begitu sudah sudah jelas apa yang mau mereka lakukan, kita sudah tahu apa aja PR kita, biasanya ini adalah proyek manajemen di mana orang terlalu kurang. Biasanya di proyek manajemennya, di eksekusinya ini, dimana kita biasanya punya friksi terbesar. antara hal-hal yang sifatnya urgent dan hal-hal yang penting, urgent biasanya menang. When we come to urgent versus important, urgent usually wins. So, what we need to do here is to have a system to manage making sure that we're doing the important things. Oke, jadi kita pengen punya sistem untuk manage, kita tetap melakukan hal yang penting juga sambil taking care of business bagi hal-hal yang urgentnya itu. So, obviously a lot of people are doing quarterly plannings with our clients, we recommend them to go into a 2 month cycle, so that we have more execution cycles per year. Shorter time frames, long enough to get things done, but short enough to get people moving. Jadi, biasanya siklus eksekusinya ini bisa per 3 bulan, kita juga rekomendasi sebetulnya per 2 bulan, karena 2 bulan cukup panjang untuk memberikan waktu bagi orang untuk eksekusi, tapi cukup pendek untuk memaksa orang bergerak. And then, to make it manageable, which means don't bite too much. So, make sure you only bite what you can chew. Nah, disini kalau kita ngomongin manageable, kita juga ingin memastikan di setiap cycle of execution, kita hanya planning untuk melakukan hal yang kita commit bisa menyelesaikannya. So, getting a fewer things done properly is better than doing a lot of things, but poorly. Ya, jadi, melakukan sedikit hal dengan baik, jauh lebih baik, jauh lebih berharga, daripada melakukan banyak hal, tapi kualitasnya rendah dari sini. Alright, and then principle number 5 is making sure that you have your right, the right team in your corner. So, jadi prinsip nomor 5, kalau anda ingin mengembangkan bisnis anda dengan baik untuk memastikan, apa ya kalau kita bilang tadi kesini, bahwa anda bisa berada tetap di hijau dan bisa achieve hasil hijaunya ini dengan lebih cepat, anda ingin memastikan anda punya corner team, istilahnya gitu, seperti kalau di boxing ya. Jadi, team di luar bisnis anda yang bisa memberikan perspektif yang berbeda. This could be your shareholders ya, your board, it could be mentors, coaches, advisors, whatever it may be, making sure that you're having a different perspective of your business and people to hold you accountable to do what you need to do. So, apa ya, bumbu terakhir atau resep terakhir yang anda butuhkan juga untuk memastikan sukses anda ini bisa benar-benar terjadi, adalah memastikan anda punya team eksternal yang bisa memberikan anda perspektif berbeda, akuntabilitas, ide-ide yang lain lagi untuk bisnis anda ya, ini bisa jadi pemilik saham lah, komisaris, penasehat, coaches, mentors, peers ya, entrepreneurs yang lain, tapi pastikan anda punya team di luar team eksekusi anda juga dari sini. Alright. So, I have been teaching a lot and before I give you our roadmap, can I just get from you what has been the most useful for you so far? Please type in the chat box. Jadi, berdasarkan apa yang sudah saya share so far, boleh tulis di chat box satu hal apa yang paling berguna untuk anda. Or you can type one question if you need, atau satu pertanyaan kalau ada. Silahkan. Thank you for that Ryan. Yang lain ditunggu. Ya, having clarity on why you're doing is super important. Because unless you clear how your business will fit in your life, you could run into problems at some point. Ya, personal plans baga dasar business plan. Excellent. Good. Alright. So, I'm gonna give you guys the roadmap, the tools that we use to help our clients. and that we use ourselves juga. Gitu. Saya akan sharing sama kalian disini tools yang kita gunakan untuk menentukan fokus kita harusnya dimana dan apa saja yang bisa kita lakukan. Alright. So, this tool, the five C's, the business focus and priority navigator, you can use it to basically diagnose where your main priority should be. Ya, jadi Anda bisa menggunakan tools ini untuk menentukan fokus kita harusnya ada dimana sekarang. So, very simple. Dari sini nih kita akan melihat kita punya 5 hal sebetulnya yang semua entrepreneur pasti mikirin at some point, right? We have five things here that leaders, business people, entrepreneurs are always thinking about at some point. So, the first one would be cash. Ya, so sales and cash in. I'm talking about operational cash. So, being able to convert your assets, produce the right assets, and then convert it into revenue, profit, and then ultimately into cash. So, yang pertama kita akan menilai kemampuan kita sekarang untuk menghasilkan cash dari operasional. If everything is okay, kalau kita gak ada masalah, things are running, ya hal jalan gitu, duitnya udah cukup banyak gitu, then Anda bisa bikin hijau disini. You can make it green. Okay? Kalau seandainya cashnya seret banget, kita belum tahu marketingnya belum jalan, salesnya conversionnya masih kacau, you know, salesnya fluktuatif banget, tergantung banget, itu ada di merah, right? So, if your cash is very fluktuative, you can't predict how much cash you're gonna get in a satisfactory manner, that's probably gonna be red. Anything in the middle will be a yellow. Okay? Anything else ada di yellow dari sini. So, kalau sudah selesai, please type cash on the chat box, just so I know. Kalau udah selesai, tulis cash di chat box. Tinggal tulis hijau, kuning, atau merah saja. Nah, sesudah cash, kita biasanya mikirin tentang choice. So, after cash, we're gonna think about choice, and that's why we have stability, and profits. That's making sure that, A, we know how to manage our cash properly. Ya, jadi hal pertama nih, kita tahu bagaimana mengelola cash kita dengan baik. We know how to manage our expenses properly. Kita mengetahui cara mengelola biaya kita dengan baik. We know how to increase our margins properly. Kita tahu bagaimana meningkatkan margin kita. And then, if we need to, we know how to secure and service external funding. Whether it's debt, or it's equity. Okay? Jadi, yang terakhir adalah kita kalau membutuhkannya, kita tahu caranya mendapat funding dari luar. Apakah itu hutang, atau investasi, atau yang lain dari situ. Alright? So, di sini, no problem, kita banyak cash. Kita punya banyak pilihan, karena kita punya banyak cash. Kita profitnya cukup besar. That would be a green, right? If you have no issues, we got lots of cash. We know how to manage it well. We can basically hire the best people that we want. We can do whatever we want. Okay? That's a green. If you have issues there, kalau kita punya masalah di rekening cashnya, kayaknya gak cukup terus gitu, then itu ada merah. Or, somewhere in the middle. Okay? If you're done, kalau udah selesai dari sini, please just type choice. Just so I know you're done on that one. Kalau udah selesai, tolong ditulis choice. Thank you. Very nice up, Ivan. Okay, I'm gonna move forward ya. Don't overthink this guys. jangan terlalu ribet mikirinnya ini. Now the next one would be consistency. Jadi untuk hal berikutnya kita ngomongin consistency. This is all about making sure that you have predictability. So making sure that systems are running well. And they are as efficient as possible. Jadi kita ingin memastikan sistemnya berjalan dengan baik, dan semua berjalan dengan efisien. So here you're talking about having workflow, processes, you're talking about having the right people, no dramas, and things are, people are performing well, right? People are not fighting, and then they're performing well. So disini kita ngomongin tentang sistem yang sudah rapih, orangnya sudah cukup, orang-orang yang tepat, gak ada yang berantem, dan kinerjanya itu cukup baik. Right? All those things will make you green. Semua itu akan memberi anda hijau. If you have problems, will be red. Somewhere in the middle, will be yellow. Okay, kalau udah selesai, tolong tulis consistency. If you're done, please type consistency. Thank you. Alright. Alright. Ryan Hermanto, waiting for you. Okay, while we move forward, we're gonna go about change, atau impacting lives. jadi disini kita bener-bener menghadirkan transformasi positif ke hidup-hidup orang lain. So, really impacting lives of others. And here, you're talking about the lives of your customers, the lives of your team members, and the lives of your community. Ya, jadi disini kita bener-bener menghadirkan perubahan positif ke team kita, customer kita, ataupun lingkungan kita. Right? So, kalau anda udah ada semua sistemnya itu, dan semua ini berjalan dengan baik. Ya, that would be green. And then, kalau nggak, kita merah disini. So, if you're having retention issues with your customers, retention issues with your team, then you're probably not gonna be a green on this one. Okay? If you're not, if it's a problem for you, it's a red. If it's not really a problem, then you're fine, yellow or green. Okay? Kalau ada masalah disini, relationship anda dengan customer, relationship anda dengan team, relationship anda dengan komunitas, kemungkinan besar itu kalau ada masalah, itu merah jatohnya ya. So, kalau udah selesai, tolong ditulis change. If you're done with this one, please type change. Alright, thank you Hemanto. And then, we're gonna look at sustainability or continuity of your business. So, how long can your business survive on this side of things? Jadi, kita sekarang ngomongin tentang seberapa jauh sih, bisnis kita ini bisa berkembang atau bisa hidup gitu ya. berapa lama bisa hidupnya. So, these would be things like having proper strategy in place, long term strategy. So, having in place ways for you guys to anticipate the future. Ya, jadi ini kita punya apa ya, strategi yang menentukan kalian tuh ada cara-cara untuk mengantisipasi masa depan kalian. You also have a healthy strategic execution habit. So, making sure that we have planning cycles. You know how to communicate things easily. Everyone understands. Ya, jadi caranya kita memastikan bahwa kita punya apa ya, periode-periode eksekusi yang baik dan artikulasi strategi kita atau prioritas kita dengan mudah. Sehingga semua tim kita bener-bener tahu. Dan yang terakhir adalah kita punya leadership pipeline, right? The last thing is you have a leadership pipeline. So, you're intentionally growing your people to become future leaders in your company. Jadi kita punya strategi yang menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Kita tahu bahwa siapa yang memimpin sekarang bukanlah orang yang terbaik untuk di masa depan. So, kita proaktif untuk memastikan itu. Right? So, again, if this is not an issue for you, then you know, if everything's okay, that's the green. if you're having problems here, it's a red. If we don't really have to think about it yet, it's not really an issue for us, you can just put it in yellow. Okay? Jadi kalau, waduh, ini masa depan belum kita pikirin terlalu jauh. Gak begitu perlu lah. Mungkin ada di kuning. Tapi kalau kita tahu, waduh, harusnya kita saya pengen bisnis ini bisa hidup untuk anak-anak saya lah. I need to be more sure. Berarti that could be a red kalau Anda merasakan kebutuhan itu. Alright? So, if you're done, please type continuity. Kalau udah selesai, tolong tulis continuity. Alright, thank you Ryan. Thank you. Thank you everybody. Nah, from here, berdasarkan dari sini, kira-kira kalian masing-masing ada berapa merahnya nih? How many reds do you have? Silahkan ditulis ada berapa yang merah. please type down how many reds you have. Zero. Kalau gak ada yang merah, then no problem tinggal ditulis yang kuningnya dari situ. you have five yellows. Great. So, here's the way we do it, right? Ini cara kita melakukannya. Kalau kita hijau, that's not really an issue. So, I'm gonna change the color. Kalau hijau ini, gak usah terlalu jadi fokus kita. This will happen anyway. Okay. Ini gak usah terlalu jadi fokus kita. So, congratulations. all good. Okay. Kalau seandainya merah, then definitely kita pengen membenarkan yang merah tuh yang mana saja. This would be a priority area for you. Kalau gak ada yang merah, then kita akan fokus ke yang mana saja yang kuning. If you have five yellow, Ryan, just pick which one is the one that's giving you the biggest headaches, atau that's making you think about this all of the time. Ya, jadi kalau kita misalnya ada lima yang menurut kita prioritas hal yang penting, pilih kira-kira satu yang mana sih yang bener-bener bikin kita stress terus gitu lah. Yang paling kepikiran tuh yang mana. You will have one or two that's really popping up. Yang urgent untuk kita perhatikan sekarang. Okay. So, this is how we do it. So, kalau ininya udah jelas, I'd like you guys maybe to just type. Tolong kalian ketik deh dari sini. Berdasarkan ini, kira-kira fokusnya untuk kuartal depan atau dua bulan ke depan, kalau ada satu hal yang mau kalian tingkatkan tuh yang mana. Cash, choice, consistency, change, atau continuity. Silahkan diketik deh. Which one is most important for you? Untuk Anda kira-kira fokusnya atau prioritasnya seharusnya ada di mana. Dua atau tiga bulan ke depan. Okay. So, um, you got change. Good. Yang lain. Cash. Okay. So, we got a couple ya. Right. So, next kalo kita udah tau kira-kira prioritasnya yang mana. If we know what our priorities are, you can use this roadmap tool. Okay. So, berdasarkan fokusnya kita tadi. So, kalo anda problem nomor satunya adalah cash, then obviously anda akan memperhatikan dari sini. Kalo, um, your problem is change, it's here. But, this is the thing. You guys gotta remember bahwa proses ini semua menghasilkan uang. So, this is basically gonna help you make money. So, cash, choice, and consistency will help us make money. Okay. Cash, choice, and consistency akan membantu kita menghasilkan uang. Meaning, hasilnya dari apa yang kita lakukan di cash, choice, and consistency ini biasanya bisa cukup short term impact gitu. The things that we work on in cash, choice, and consistency, you can probably get quick results. Tapi, uh, when you're talking about, um, consistency change and continuity, this is all about making things better. Ya, jadi ini akan membuat perusahaan kita lebih baik. So, there's make money and make better. Okay. Make better will take longer impact. Make money is short term impact. So, usually what I would recommend is to pick one priority in the process side of things, and then maybe one priority in the people or purpose side of things. Ya, jadi Anda mungkin bisa tentukan satu prioritas mana yang di proses, satu mana lagi yang di people atau purpose-nya. dari situ yang short term impact satu, long term impact satu. Okay. And from there, you can look at this. So, misalnya Ryan, if your issue is in cash, kalian bisa ngeliatnya dari sini. So, kita mulainya dari kanan ke kiri. Okay. Untuk menentukan apa aja yang harus kita lakukan. lalu kita pengen dari bawah ke atas membaca setiap barisannya ini. Okay. So, jadi kita mulai dari sini. So, if you have an issue with cash, the first thing you want to look at is your product or service offering. Okay. Do you have a good product our market fit? If yes, then no problem. Do we have good product, service, and quality? No problem. Alright. Do we have good pricing? Yeah. Okay. No problem. If so, then we move. Okay. Kalau gak ada masalah, baru kita bergerak. Sekarang, kita ngomongin revenue. So, okay. Kalau kita ngomongin revenue, kita punya masalah gak menghasilkan jumlah prospek yang kita butuhkan. Alright. If yes, maybe, then okay. Mungkin ini jadi PR gitu kan. Sales process, how's it going? Well, it's not so good. Repeat purchase, actually pretty good. Kalau orang udah jadi customer, akan beli. So, now you know, dari sini kita udah tahu bahwa fokus kita yang harus kita rapikan adalah ini dulunya gitu loh. Right? Then you know for the next 2-3 months. That's what you're gonna be working on to make money. And then do the same thing here in terms of making things better. Okay. So, I tried to teach as clear as I can, but the time is short. So, we are done with our training today. I would love for you guys. Kalau bisa, tolong ditulis di chat box di sini. What's your number one insight from today? Satu hal utama apa yang Anda dapatkan paling bermanfaat dari hari ini? Silahkan ditulis di chat. Ya, you like the roadmap and the checklist. So, planning should be easy. yang lain. Ya, clear process, clear predictability. So, you know what to do. Alright. One more. Nunggu, Hermanto, Pak Ivan. Alright. So, while we wait for that, I just wanna show you guys. Jadi kalian sekarang kan ada di komunitas kita ya. So, bagi yang sudah bikin introduction, thank you. So, Renesha kamu udah introduce yourself. Thank you so much. Yang lain ditunggu dari sini. Once you introduce yourself, we will open the full community for you. Okay. So, jadi, Anda nantinya dari sini, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung datang di forum. If you have questions about any of this stuff, just put it in here. We will answer. Okay. Kalau ada pertanyaan, silahkan taruh sini. Kita akan bantu. So, this month, kita mulain ngidupin community ini. So, if you know anybody else that should be joining this, let me know. We will be happy to invite them. You guys can ask questions through our modules here. And, ya, Anda bisa nanya apapun yang Anda butuhkan. We have a few member staff here for clients. Tapi, we have quite a big library for you guys as well. And like I said, every week, you know, ask your questions. We will help you. Alright. Kalau gitu, thank you guys. Sampai jumpa in the next training.